Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Hidianto Dari IAIN Salitiga Berikut ini saya akan menunjukkan Cara author Untuk mengupload Hasil revisinya Jadi usahakan kalau sudah Submit misalnya ini Satu artikel Dikirim Ini in editing ini sudah Proses accepted Nah ini Jadi ini ada artikel seperti ini Ini kalau Mau membuat revisi Nah Nanti tempatnya disini Sudah ada catatan reviewer A, B, A, B ini Nah ini ada author version Disini Oke Catatan dari editor itu semacam ini Misalnya It is good to know that you You focus on one topic However you have problem with your English You need proof reading Nah ini ada suggestion Suggestion yang banyak Nah ini harus diperbaiki dengan warna-warna Ini kasih warna kuning atau merah Sebagai penanda Tidak diperbaiki Ya Atau misalnya Seperti ini Sebelumnya ini di track changes Seperti ini Ya Ada track changes Track changes Seperti apa Dia ada track changes Itu tinggal di Nanti Accept all changes Jadi ada cara seperti itu Model track changes Nah Kembali ke Ini Sepulah ini Ini saya ulangi Supaya tidak bingung User home Ya User home Kemudian ini One active Ini Pak Sasongko yang mengirim Ini di klik Ini edit ini Berarti sudah accepted Biasanya in review Kalau belum Nah ini cukup klik yang review ini Nah kemudian cari bagian bawah ini Perhatikan semua Jatotan reviewer A dan B Ya Padahal 3 reviewer Nah ini juga ada Editor version Editing version Editor Nah ini author version Berarti sudah sekali revisi Ini sekarang revisi kedua Ya Nah kita klik Just file Dan kita panggil Kita cari Nah ini Artikelnya Kita upload Ya Kita upload Oke Nah kita upload Nah saya sebagai Admin Saya logout as user Ini saya menguploadkan Ya Sebenarnya yang mengupload penulisnya sendiri Kita bisa melihat Di sini Nah ini kita melihat Pada bagian in review Nah pada bagian bawah ini ada 2 Ada Jadi author version tadi 1 Sekarang ada 2 Kemarin tanggal 21 Maret Sekarang 24 Maret Ya Oke Jadi ini Sebenarnya bisa dikerjakan oleh Managing editor Atau pembagian teknis Tapi sebaiknya Author mencoba untuk mengupload sendiri Sehingga IP address Untuk akreditasi dan sebagainya Itu bukan seperti dalang Melakukan sendiri semua hal Tetapi ada active participation Dari Author Editor Reviewer Sesuai IP addressnya masing-masing Sehingga sistem full daring Bisa berjalan Ya Oke Demikian Contoh dari Cara Penulis Menupdate Artikelnya Bukan bikin submission baru Maksudnya Unassign Tapi Berlanjut di Proses in review Dan in editing Demikian Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih.